Hasil seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri resmi diumumkan Jumat 22 Maret melalui lembaga tes masuk perguruan tinggi. Berikut pernyataan Profesor Muhammad Nasih Rektor UNER. Saya atas nama seluruh sekitas akademika Universitas Erlangga menyampaikan selamat kepada para peserta SNMPTN yang dinyatakan lulus dan atau diterima menjadi mahasiswa atau calon mahasiswa Universitas Erlangga Surabaya. Sementara bagi yang belum diterima melalui jalur SNMPTN tidak perlu khawatir, tidak perlu berkecil hati, jalan untuk sukses tentu tidak hanya satu jalan. Masih ada SPMPTN, masih ada jalur mandiri kalau di Universitas Erlangga. Bahkan juga ada jalur kelas internasional pada beberapa program studi. Tetap semangat untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya karena memang kapasitas untuk SNMPTN terbatas. Tidak mungkin semua yang daftar diterima. Insya Allah dengan persiapan yang lebih baik, kesuksesan akan bisa kita beraih. Anggap saja, kegagalan atau belum diterima di SNMPTN adalah keberhasilan yang tertunda yang akan menjadi sukses di SPMPTN maupun di mandiri. Sekali lagi, kami sampaikan selamat bagi Anda yang diterima di Universitas Erlangga. Tetap dan terus semangat untuk terus berprestasi dan mengejar cita-cita kalian semuanya. Semuanya Terima kasih telah menonton!